berapa ini? berapa ini? berapa ini? motornya udah mau nyala? udah luas jalan ya brie? luas jalan ya brie? luas jalan ya brie brie, luas jalan brie luas jalan brie oke sobat, balik lagi bareng gue disini di jua channel oke jadi di video kali ini kita lagi berada di malang ya jadi kita kali ini bakal jalan-jalan santai di malang nyari kopi di siang hari ini oke jadi seperti biasa buat kalian yang baru bergabung jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng sampai rusak, anjay jadi kita lagi di malang di kawasan batu ini deket jatim park ya ini karena kita nginepnya deket sini dan kita barusan habis makan ini bareng temen-temen dari scoot market kemudian kita bakal nyari kopi di arah mana ya? aku gak tau ya nanti kita ikutin aja lah petunjuk arah dari temen-temen jadi kita bakal hiling-hiling santai di malang jadi rencananya sih sebenernya hari ini kita mau ke bromo cuman karena motor temen lagi ada masalah dan di bengkel yaitu motor yang kemarin kita dorong kita dorong dari bali, dari dan pasar sampai ke sini itu sekitar 500 kg-an jadi sekarang udah di Vespa box ini untuk jadi motornya kurang tau kapan karena masih diteliti lebih lanjut untuk penyakitnya boy oke kita mau prepare untuk gaskan dulu jadi kita bakal segera meluncur oke boy, jadi temen-temen udah pada engine on kita bakal gaskan langsung semoga Sky sehat-sehatnya semoga Sky sehat-sehatnya ini masih nyari arah sih oke boy, jadi kita udah ajuskan wih, si Regus udah mulai menggegas motornya sih si Sky makin nari makin enak boy bawah dapet atasnya juga dapet oh gila sih perjalanan kemarin tuh emang ngelelahkan banget karena kita 24 jam di jalan motoran pas lap muka pas lagi di rest area tuh wuh, debunya boy tisu sampai langsung hitam kayak gitu anjirlah oke, kita nunggu temen dulu lagi narik uang jadi ini termasuk di dataran tinggi ya ini motor wih, ada polisi boy hahaha ini motor semua gak ada plat sama gak ada spion dan ganti kenalpot sih agak sedikit bahaya ya tapi tidak untuk ditiru jadi di Kota Malang ini mirip-mirip ya sama Kota Denpasar ya beda-beda tipis lah ini kita mau ke pusat kota semoga gak ada rahasia ya gabungannya kelihatan bahaya nih Ci kita semuanya pakein apa tracing hahaha ngeri-ngeri Varno apa Ci wih, itu Cik Cik Malang lah kelihatan dah siap kembali ini kita berada di Kota Wisatabatu boy tapi lebih santai sini gak tau ada polisi setiap perempatan kalau di Bali kan gawat gitu ya setiap perempatan pertinggahan tuh pasti ada polisi yang jaga ya karena daerah pariwisata mungkin ya biar Bali tetap aman soalnya banyak bule-bule yang rental motor terus bawahnya gak jelas gitu ngugal mereka makanya jadi lebih sering adaran sih ya wih, gila sih view nya boy oke boy kita memasuki dataran tingginya malang ya gila ini full nanjak nih kali ini boy oke boy jadi kita memasuki kawasan hijau ini di sini sekilas mirip kak di Batur ya kita OTB Batur itu jalannya sama percis kak di sini sampai suhunya pun juga hampir sama boy dingin-dingin segar ya ini pakai nona pendek sih jadi kalau bisa lihat fuzenya anjay ini mirip banget sama jalan yang OTB Batur habis? hahaha hahaha gak teh hahaha bensinya tentunya Dewir yang di warangganya habis woy ini kita jalan menanjak kalau dorong motor nanti lumayan repot juga ya di sini kawasan pertanian ya masih sejuk-sejuk banget ini lah Baturnya ke Malang hahaha karena di sini juga dekat gunung ya dekat gunung Bromo dan besok kita bakal kesana jalan-jalan hari ini kita full healing di kota Malang anjir viewnya boy gila sih kayak kayak di Harvest Moon ladangnya eh woy sekarang kita berada di desa Sumer Berantas ya atau istilahnya itu kaki langit gitu loh nyata nih letaknya yang di ujung ketinggian itu ada pegunungan lagi di atas ini ada makam pahlawan ya atau apa desa Sumer Berantas oh nyari mention tuh uh cewek-cewek lokal Malang sih halo boy kita masukin kawasan hutan Pinus ya ini edo motornya berupet sih warna efek dingin mungkin ya lumayan dingin lah ya di luar pergilaan kami ini semua padahal kayak lana pendek ih lumayan dingin woy kita mau nyari kopi with you wih heret sih banyak kali heret loh emang jatim gudangnya heret guys wuh asik banget woy gila sih view nya ini gila keren banget woy ada bukit tele tabis dingin banget cok wuhuu seger kita berada di atas awan guys nampot dah wih nampotnya deh guys lepas sih wih udah bagus kok itu pemandangannya guys kalian bisa lihat ini di bawah kayaknya bakal ada proyek besar nih ini udah digundulin dan bakal dibangun entah obyek wisata atau apa kita gak tau pembangunan greenhouse oke jadi sini bakal buat ladang stroberi besar mungkin yang bisa dipetik langsung ya ini motornya si degress di dorong lagi woy tuh karena lelpotnya lepas sih wih kayak di pubg ini no bangunan-bangunan yang sudah tak berpenguni ini loh mirip tapi kayak pubg nya berasa kayak in game guys tempat-tempat kita nge-looting hahaha oke jadi ini dia tempat kopinya ya kita masuk dulu woy Nowie Coffee Nowie nya apa nomor 1 gak tau kan Nowie nya kayak asik banget tuh view nya oke kita mau cari parkir dulu ya ini semi semi kayak dibatur guys kenapa nih jengkrak jengkrak motornya udah mau nyala udah ketemu stay tune di youtube di OHC jadi kita langsung masuk dulu oke ini ada tanaman-tanaman kita bakal nyantai lu sini bareng degus oke woy jadi kita bawa kopi dulu ya woy tali jorok kali ini C woy masuk ya C gak usah tali jaketnya masuk ini kopi dulu hidup lapar deh lagi mudah ini dingin ini saya belum S ya guys kopi dulu guys eh mukanya doi eh neket di kumis eh neket di kumis halo guys kita lagi dimana ini jadi view nya gak keliatan ya kalang kapun kita lagi di badugul di badugul nih guys gue masih malang gak keliatan gue ya lu oh udah liat nih udah liat nih gak di kita mali lah kita lagi di badugul nih kita lagi di badugul nih bisa nih bang jadi kita mau lebih santai dulu sini sebelum nanti kita lanjut putar-putar di malam oke sempat stay tune terus di youtube cuaca oke woy jadi kita udah selesai nyantai ngopi disini sekarang kita mau benerin motornya degus dimana buat kenal pot nya lepas sih jadi cuaca dingin banget woy udah share cap sih hidaman siapa tuh ini motornya degus ini buat kenal pot nya lepas bro keduanya di cop nya dia semuanya pake plat sih udah jalan lah jalan lah apa iya 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 siapa namanya mas siapa mas pongah oh mas pongah mas akbar mas akbar iya jadi kita mau benerin motornya degus lu buat kenal pot nya burung kawi itu namanya burung kawi wih kegiatan si kegiatan si kegiatan si ya iya 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 kenalan yuk agus aku nge-fries banget loh wih mantap iya di bulu ini belum ini belum iya masih di rumah tapi si keras masih di rumah bangsan kasian si keras minta malah dijual gak kaya di hecar lagi yuk kita pasang bot motor degus dulu tinggal aja sini lagi 2 hari amil oke kari ini kita sama warga lokal disini ya kenalin dulu namanya siapa gue sandi mas sip sandi jadi ini masuk daerah mana namanya? ini patuh terakhir mas perbatasan pacet sama patuh perbatasan ya? dan tuh gunung yang keliatan itu gunung apa namanya? itu gunung melirang mas gunung melirang mas ini kalau mau nyari bromo jauh gak? wow lumayan mas kalau ke bromo mas lumayan ya? iya bisa 3 jam lebih ya mas nama saya Lukman mas kenalkan namanya Lukman Lukman Hakim jadi disini emang tempat tempat healing biasanya mas ya? iya mas ini kalau misalnya menenangkan jiwa, melupakan hutang melupakan mantan ini kalau misalnya gak ada kabut itu view yang keliatan kota apa mas? kota Motsegarto Surabaya, Sitarjo, Krian gresi gunung melirang juga keliatan kalau agak sebelah timur gunung melirang kalau ke atas aku jadi ini termasuk lataran tinggi biasanya time yang paling bagus kalau kesini tuh jam berapa mas? utamakan kesini pagi mas kalau pagi tuh view nya keliat jelas mas karena kabut-kabut juga belum turun belum kalau kita jam 12 ke atas di batikan ada kabut udah mulai ada kabut ya mas jadi kita mau menyantai sambil memperbaiki udah beres tuh? udah beres motornya udah beres kita bakal gas kan oke mas ya yuk hati hati teramat sampai tujuan terima kasih oke boy jadi kita bakal gas kan kita mau ke pilau ya sebelum nanti kita muter-muter ah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati